Kalau begitu, ini dia game kedua kita antara King Esports versus Aura Esports. Let's go Talia dan juga KB. Yup, ini dia. Here we go. Kita sudah menyaksikan di game yang kedua. Akankah Aura berhasil mengamankan 2-0 atas Kings? Atau Kings masih bisa mempertepanjang nafasnya dengan adanya draft pick dari kedua belah tim yang bisa dibilang. Ini saling counter satu sama lain. Adanya Roger untuk menculik sebaradan seorang jamin. Tapi kita akan melihat aksesusi siapa yang akan lebih berjalan di game yang kali ini. Clearing dari Okta dengan ada Beatrix Mibiru. Di early game presionnya ini memang cukup cepat untuk nge-clear wave minion yang dimiliki oleh Aura 40. Yup, druunya pun tadi sudah berhasil untuk memberikan sebuah backup-an. Lalu di bawah 3 hero sekaligus ingin mendapatkan langsung ke Rally to Wonder. Tapi Newt seorang diri. Bisakah dia selamat dari sergapan yang dilakukan oleh pemain dari Aura? Karena ada 3 player yang langsung menyeram begitu saja. Dan first blood-nya pun kembali tercipta bubu. Enggak dilemparkan lagi lengan ejector-nya. Masih ada 1 flicker. Wow. Hilang. Sudah 2 player dimiliki oleh King Esports. Dan berhasil diamankan oleh Aura Esports Italia. Yup, itu dia. 2 pick-off yang cukup membuat kenyang dari tim Aura. Sudah ditambah lagi mendapatkan first blood dan juga bahkan seorang Jamed dia free banget. Dengan adanya pressure yang diberikan oleh Dru dan juga Okta. Ini membuat Jamed bisa cukup mudah atau enggak nyaman banget untuk nge-clear jungle yang dimiliki. Tapi kita lihat ada yang ada di arah mid lane. 2 lawan 2. Tapi kali ini datang seorang K-Dot. Cukup sakit teme cakaran Dru dan dipalaskan dendamnya kali ini. Tapi di sisi lain, Rafael-nya lagi-lagi terculik. K-Dot-nya bencoba untuk membalaskan dendam Patrick. Seatumbang Jamed kali ini cukup sekarat. Tapi langsung di-flame shot. Gak kena. Tapi dipaksain aja oleh seorang Celo. Maka dia flick out. Karya depan. Kali ini Celo harus menerima punishment-nya. Karena dia menculik keberadaan seorang Jamed. Yang merupakan jungle dari Aura. Tiga tukar empat. Ini The R.I. Kings udah mulai mengejar. Ketinggian tertinggalan dari sebuah pick off-nya, Pak Pulung. Walaupun tadi ada aksi yang bisa dibilang cukup memaksa ya. Tapi dia mengambil sebuah kesempatan yang emang terbuka lebar di depan matanya. Mengorbankan dirinya nih. Prof. Wartin gak sih untuk di awal-awal memberikan waktu terhadap Rogernya. Agar tetap bisa melakukan parmingan. Dan juga menambah lagi bagaimana sword yang dimiliki. Menurutku dengan potensi seperti ini apalagi Roger ya. Dia emang pengen memberikan Rogernya snowball. Karena merupakan potensi terbaik ketika dia mendapatkan point kill terus-terusan. Jadi gak ada henti-hentinya. Asal jangan ke shutdown aja sih. Gimana caranya dari Aura juga. Mereka harus nge-shutdown pergerakan dari Roger. Apalagi K-Dot-nya disini masih 102. KDA yang bagus. Dan harus terus melakukan pick off-up. Wah, 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 wah. Hilang lagi. Malah dengan begitu banyak damage yang tadi langsung mendadak masuk Rafael. Yang gak sempat lagi kabur. Tabur, Bubu. Di menit ketiga ini udah tiga kali terkena aksi penculikan nih, Talia. Iya, ini Bubunya diculik oleh teman-teman dari Aura. Bukan hal yang baik. Akankah seperti di game pertama. Melihat ada aja Bubu yang cukup banyak ter-pick off. Dan ini bisa menjadi makanan. Atau pun di-pudi gold yang bisa dikumpulkan oleh Aura. Tapi Newt, kali ini yang mencoba untuk melakukan set-up di area Bush-nya. Dia harus lebih berhati-hati lagi karena sudah ada dua orang. Dari Aura, mempressure. Bahkan drum meng-cutting dari belakang. Mencobong-tubung flanking. Tapi ejector-nya belum ter-connect. Datang kali ini bala bantuan. Okta, kali ini nampaknya Newt tidak bisa berbuat banyak. Bakal direlain aja. Tarotnya bahkan dia ter-damage. Dimandiin oleh Meteor Shower-nya. Tapi kali ini sudah ada ejector karena seorang K-Dot yang merupakan jungler dari King. Dikejar aja. Drumnya nahan di area belakang. Tapi Holy Baptism-nya cukup terpanak ke arah teman-teman dari Aura. Membuat Jame cukup sekarang dan dia harus mundur. Tapi datang juga Saeb. Bahkan dari arah top lane. Dia datang ke bottom lane. Rotasi yang cukup jauh. Melintasi satu map dari lane of down kali ini Pak Pulung. Wow, itu tadi sniper-nya juga sudah berhasil. Misalnya X-Man dikeluarkan. Bubunya cukup tertarik. Tapi mereka di bagian bawah sudah berhasil mengamankan satu. Outer tariknya akan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk pemain dari Aura. Meteor Shower dikeluarkan. Clear main-nya dengan cukup cepat. Sementara untuk Ranger-nya melakukan rotasi lagi. Karena yang berbeda untuk melakukan farmingan. Kelanjutannya nih Profesor. Dan ditambah dengan kehadiran dari Kings Esports. Yang emang benar-benar langsung hadir lima. Jawab juga oleh Aura Esports. Dan cait sih menurutku yang. Ini dia bakal benar-benar enak banget. Kalau dia posisinya udah bergerak dan melakukan rotasi di area top lane. Karena turtle ini dari bottom lane. Plus dia bisa saja untuk mencuri dengan Meteor Shower. Ke arah satu buah purple buff yang dimiliki oleh Kings Esports. Yap, yap, yap. Ini dia turtle-nya. Udah mulai terjadi. Ah, cipu mungkulanda juga di sekarang. Diaton has welcome ya. Berhasil langsung mengamankan karas merah. Tapi es merah damage bisa kabur karanya yang berbeda. Patrick-nya hilang. Dua korpa jatuh dari tubuh dari Aura Esports. Ini akan menjadi kerugian untuk mereka. Kenapa? Karena turtle-nya akan menjadi bakanan dari Roger. Dan K-Dot pun akan sangat-sangat kenyang sekali. Sementara untuk Chang'e mendapatkan satu space yang sangat-sangat bisa dia manfaatkan. Nita, Talia. Iya, ini Chang'e-nya bisa mendapatkan satu buah objektif di area top lane. Karena dia melihat kalau teman-teman dari Kings ini fokus ke arah untuk kontes turtle-nya. Otomatis ini cukup free dari dia tapi volume star moon. Karena seorang Chait. Kali ini hanya untuk pukul mundur. Tidak ingin terlalu overcomit juga dari seorang Esmeralda. Karena mengingat kalau misalnya Chait mempunyai meteor shower ini bisa menjadi pedang bermata dua. Untuk seorang Esmeralda berhari ke arah mid lane. Kali ini Aura nampaknya mencoba untuk menggampankan satu lagi objektif di arah mid lane. Karena satu-satunya outer target yang belum tumbang itu cuma ada di arah mid lane, Profesor. Ya, tapi menurutku kalau misalkan ingin dibandingkan ya. By the way, ini akan ada silo juga yang dalam ancaman. Namun, bukan itu pembahasanku sebenarnya dengan meteor shower. Dan juga Rhapsody emang udah terlalu tinggi intensitas dari segi damage-nya, Pak Polong. Iya, itu bukan main, Pak. Dimandin dengan jarak sedukan itu juga sangat-sangat mengeluarkan sekali. Sementara Oli Baptismnya tadi berhasil untuk mendapatkan ke Aura Chowhead. Langsung aja ada follow up damage dan diberikan hilang. Sudah satu romer dimiliki oleh Aura. Sementara diara yang berbeda dari selo juga yang menjadi korpan dari King Isport. Dari network-nya tidak berbanding jauh. Mereka masih saling kejar-mengejar aja dari sisi network-nya, Pak Polong. Nah, aku mau bahas tadi sih soal turtle yang diamankan oleh King Isport. Tapi Aura dapetin satu turret di bagian top lane. Dan itu menit yang kelima. Dimana aku melihat K-Dot menambah 90 gold. Dibandingkan dengan turret yang menurutku kalau dibandingkan ya. Apalagi itu masih di menit yang kelima. Dan ada gold shield turret yang diamankan oleh Chait. Jadi menurutku masih untungan dari teman-teman Aura Esports. Karena tentu gak cuma 110 gold yang diamankan dari satu turret. Tapi gak cuma lasik doang. Namun gold shield turret-nya itu loh yang mahal. Bisa sekitar 200-an. So, 300 keuntungan ditapatkan di arah top lane dari Chait. Jadi menurutku Aura makanya dia bisa unggul 2000 gold. Padahal tadi dia kehilangan dari segitu. Turtle-nya, Pak Polong. Turtle. Wah! Tertangkap basah kali ini. Dimana ada Holy Paptis. Sebenarnya langsung aja mengarahkan tubuh dari Jang-E. Saep udah mulai masuk dengan barans-nya. Misal Xper langsung dikeluarkan. Tidak ada yang tertarik sejauh ini. Namun mereka masih punya dua monster damage lagi. Masih ada Patrick. Dan juga ada satu lagi creature dipakai belakang dengan Rhapsody-nya. Memberikan tembakan begitu menyakitkan. Detoners welcome-nya berhasil untuk mendalam ke arah satu player. Namun untuk Rhapsody-nya ke arah yang tidak benar kali ini. Laikon Potsya berhasil langsung menggaruk. Ini pastinya akan menjadi sebuah keuntungan untuk Roger. Dimana garukan dia sudah semakin menyakitkan lagi. Saep seorang diri hilang. Sudah beberapa player dimilikiin oleh. Aura Esports Italia. Yap, bakal lihat dari segi net worth. Yang tadinya Kings Esports tertinggal 2.000. Kali ini dengan hanya satu buat teamfight. Yang bisa cukup memakan pemain dari Aura. Membuat Kings bahkan kali ini mengungguli 1.000. Ditambah lagi dengan adanya Tartal Buff. Yang kali ini sudah diamankan oleh K-Dot. Langsung bergerak kerana top play. Mencoba untuk mengamankan rotasi objektif dan juga jungler. Semuanya di clear oleh teman-teman dari Kings Setup dari Aura. Mereka harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya. Karena ini merupakan gerugen besar. Dimana mereka kehilangan hampir semua dari member Aura. Ya, karena 2 player tadi kita lihat dari Aura. Aura dari Patrick dan juga ada Drew dengan Joe Headnya. Melihat dari kejauhan siapa yang akan dia tangkap. Nggak ada ternyata karena tadi ada pergerakan mundil. Gak kena oleh pemain dari Kings juga. Masih melakukan parmingan. Untuk kali ini berhasil ejectornya. Langsung ditempatin begitu aja. Masih bersalah sekabul untuk Raphaelahnya. Atau saja Daytona's welcome. Kali ini gagal untuk menelan. Karena siapapun. Seloh bersiap dengan paling star moon yang lompat ke bagian depan. Baratnya tertinggal di belakang. Bangsa orang diri memuntahkan lagi, melepehkan lagi adalah lar-lar yang keluar dari dalam mulutnya. Sementara Drew memberikan backup-an terhadap 2 monster damage yang dia milikin. Agar bisa mengantarkan damage yang begitu pasti. Astaga, force-nya berhasil langsung mendapatkan karena Raphaelah baik banget. Tapi malah terkena dari damage pasif yang dimiliki oleh Raphaelah itu sendiri. Hilang sudah 1 player dimiliki oleh Aura. Sementara dari Kings, udah ada 2 player kali ya. Yup, 2 tukar 1 penculikan yang cukup. Belum main diuntungkan di sisi Aura. Tapi walaupun ingin lihat, K-Dot-nya 5-0-6. Belum ter-pick off sedikit pun. K-Dot-nya kenyang banget. Tapi ingat, celengan pecah itu akan menjadi suatu yang bahaya bagi teman-teman dari Kings. Mengingat sebentar lagi, sudah kurang lebih 20 detik lagi menuju Lord yang akan hadir di Land of Dawn. Walaupun belum enhance, tapi ini bisa banget menjadi Lord yang cukup berarti untuk dikontes dari kedua belah tim. Entah ini bakal diamankan oleh Kings untuk menggembur. Tapi lihat di arah midline-nya Saab yang sudah terkena sedikit. Sisi yang dimiliki oleh Raphaelah. Tapi langsung dibalikin aja dengan adiknya Jektor. Dan bakal dan Sonata yang berhasil memulangkan seorang Raphaelah. Rap Saudi-nya belum bisa menumbangkan K-Dot. Tapi cukup membuat teman-teman dari Kings harus mundur. Mundur karena mereka sudah kehilangan seorang bubu. Dan Lord kali ini sudah hadir di Land of Dawn. Ini pattern-nya sama ya Prof ya. Kayak di game pertama tadi saat ada Lord muncul. Pemain dari Aura malah berhasil untuk mengambil satu player yang milikin oleh Kings. Mungkin kemungkinan akan menjadi dua. Ada Pembang Force-nya langsung ditabrakkan begitu aja. Selor-nya mau pergi karena mana akan ada Rap Saudi di bagian belakang. Belum lagi Metroid Shower yang siap untuk memandikan. Dua player hilang. Dan Lord sudah terbuka dengan begitu bebasnya Prof. Yes dan kali ini bakal benar-benar ada kesempatan juga sih. Bagi teman-teman dari Aura eSports untuk mengamankan Lord-nya. Namun mereka akan kehilangan beberapa objektifnya. Asal tidak kecuri ini bakal lempeng banget harus siapa pulung. Bakal lurus banget jalan-nya. Oke tapi player terdijin yang operator-nya. Buset udah ada lagi Flameshell langsung ditembakkan begitu aja. Untungnya dia masih bisa kabur. Tapi ternyata tidak. Satu player pun yang milikin oleh Aura Tumumum Gila. Yang itu adalah monster Cangkel utamanya. Hilang sudah untuk K-Dot kali ini. Ada celengan pecah yang sudah akan berhasil dimanfaatkan oleh pemain dari Aura. Sementara itu untuk network-nya kali ini. Oke Kings jauh lebih mengunggul. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Kings. Agar bisa memenangkan pertanungan di game yang kedua kali ini Talia. Yap tapi kita melihat tadinya ada pertukaran antara jungle dan juga jungle. Dari kedua belah tim kali ini 4 lawan 4. Drew juga harus kembali lagi untuk mengisi HP yang belum maksimal. Dan ini cukup risikan nantinya jika Drew ingin melakukan aksi penculikan. Oleh karena itu dia harus regen HP terlebih dahulu. Tapi Kings sudah mulai memantau di area Lord Pit-nya Profesor. Ya dan kali ini yang dilakukan dari kedua belah tim adalah mereka harus menjaga dari segi positioning dengan perbedaan network yang tidak terlalu jauh. Sa'ep-nya ini sebenarnya asal dia dari stack 25-nya sudah ready. Dia bakal bisa teamfight begitu juga dengan Celo. Tapi Celo dia sangat amat membutuhkan passive stack-nya juga dari absorb damage yang bisa ia maksimalkan. Kali ini tidak ada yang benar-benar boleh ke pick off sama sekali. Apalagi Drew baru saja mengeluarkan flickernya itu informasi yang mahal banget. So mungkin bakal di kontes juga dari Lord-nya oleh teman-teman dari Kings eSport. Apalagi Drew baru saja yang maju ke depan. Muntahin dulu ada Detonus Welcome. Siapa yang akan berhasil ditelan kali ini? Seperti yang Roger langsung ditembakin begitu saja. Menjadi kesempatan yang begitu indahnya. Berhasil diamankan langsung oleh pemain aura. Udah ada double kill yang langsung didapatkan oleh Grajernya. Looking for triple kill. Berhasilkan yang mendapatkan dan shutdown looking for triple kill. Bendy akan berhasil dilapakannya fiturnya atau malah diganggu oleh Chang'e. Kersisa Newt seorang diri. Jou-nya dengan high-end race. Siapa yang akan berhasil dia ambil dengan Jack Goodwin ke Way of Dragon-nya di Talia? Iya, akankah ini akan menjadi 2-0 bagi aura? Akan lihat bagaimana menelitakan aura-nya. Bahkan Newt-nya gak berani untuk mendekat ke arah teman-teman dari aura. Sementara itu sudah ada satu buah minion yang kata full di arah belakang. Langsung ditelan Newt-nya dengan ada satu buah Deton of Welcome. Tapi sudah tidak ada gerobak lagi. Sudah tidak ada minion lagi yang mendukung dari teman-teman aura untuk langsung nge-end base oleh Kings. Tapi sementara itu kali ini sudah respon semua pemain dari Kings. Langsung bergerak lagi ke arah Lord untuk mengumpulkan stack dan mempertahankan stack yang dimiliki oleh Saeb. Hampir saja Kings langsung berhasil ditumbangkan dengan 2-0. Mengingat inhibitor-nya bahkan sudah jebol kali ini, Prapulung. Mencuri dari Meteor Shower yang dia milikin ke arah Palpul Buff itulah keahlian. Ataupun eventers yang dimiliki oleh Chang'e sangat-sangat cepat untuk melakukan aksi pencurian terhadap Palpul Buff. Nikmat banget. Tiap dia mengeluarkan Meteor Shower tersebut karena ke arah Palpul Buff hilang. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana replay dari fight barusan nih Profesor. Ya ini fight yang menurut aku Meteor Shower-nya sangat amat on point. Dan bahkan lihat dari posisi crit dan juga celonnya dipisahkan lagi dan lagi. Thanks to Drew sih. Ini menjadi tim fight-nya terbelah menjadi 2-2 kayak gitu Pak Palpul. Iyap. Oke sahib. Menjadi Palang Pintu, menjadi Banaras dan juga Drew. Menjadi calon sandbag juga. Mereka siap untuk ngebadani rekan-rekannya agar bisa langsung mendapatkan ke arah satu Lord-nya. Oh Lord-nya udah berhasil diambil Meteor Shower dan sekarang connect langsung. Esmeralda layaknya kerupuk terkena puluhan damage dan juga mungkin ratusan hingga ribuan damage. Yang masuk ke arah tubuhnya. Tersisa 4 player aja. Ada Lord yang bersiap dari patch yang dimiliki oleh Aura. Untuk langsung menabrak arah dari King Esport. Ada beberapa playernya juga yang harus rebound terlebih dahulu. Untuk bisa lagi menambah darahnya Nitalia. Yes itu dia. Kita melihat adanya Lord yang kali ini sudah diamankan oleh Aura. Dan langsung tentu saja. Bergerak arah mid lane-nya yang dimana sudah tidak ada lagi inhibitor yang dimiliki oleh King. Sebahkan melihat adanya Immortal yang sudah dibuat oleh Drew. Ini akan membuat dia lebih agresif lagi untuk berada di lini depan. Seenggaknya dia lebih cukup pede untuk memberikan pressure dengan area yang stable ball force. Dan juga ejector menculik beberapa pemain yang dimiliki oleh Kings. Dan ini dia-dia Lord sudah memasukin base 40. Oke oke oke. Lordnya siap untuk masuk menabrak arah bestarernya. Karena masih ada beberapa main yang di bagian belakang. Untuk Patricknya langsung memberikan damage yang begitu menyakirkanannya seseorang. Udah dari Rafael yang menjadi korban. Misalkan 4 player aja dimiliki oleh King Esport. Pertarungan masih terus berlanjut. Empat player ini mereka masih berjuang berjibak untuk bisa mempertahankan karena bestarernya. Sementara untuk Esmeralda maju ke bagian depan pun udah gak kuat lagi. Menahan damage yang dikeluarkan. Flameshotnya connect langsung ketubut dari Chowhead. Ada buah kabel-kabel yang udah lelaki konslet juga. Meteor shower kali langsung aja mengucin mundur beberapa player yang memiliki oleh Kings. Ada weapon yang udah siap untuk menabrak. Masuk juganya saja dari Kings. Masih bisa mempertahankan bestarernya mereka loh Talia. Yap mereka masih bisa mempertahankan bestarernya. Tapi lihat 3 inhibitor semuanya sudah berhasil di jebolin oleh teman-teman dari Aura. Bahkan kali ini otomatis Super Minion akan langsung masuk dari arah 3 lane. Dan lihat Saeb. Saeb yang bakal mengamankan orange buff yang dan tapi kali ini meteor showernya. Ternyata dikasih aja kayaknya orange buff yang ke arah seorang Caeb. Sementara itu masih berusaha untuk ditahan di clear sejauh ini oleh teman-teman dari Kings. Tapi menurut aku ini 1 kali dobrakan Lord lagi dari Aura. Ini harusnya akan menjadi gamenya Aura Profesor. Dan aku bisa bilang bahwa late game hero dari teman-teman Kings Esports hanya mengandalkan magical damage di dalamnya. Celo dan juga Crit. Kalau K-Dot ini bener-bener cuma bisa jadi eksekutor. Dia gak boleh asal-asalan berada di depan karena BKGN konsil sudah digunakan apa belum? Yap, 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 yap. Dan konsil langsung digunakan begitu aja mungkin. Pergerakannya tidak diketahui kehadirannya oleh pemain dari King Esports. Nah, welcome ya. Langsung aja berhasil untuk mendapatkan Smeraldanya. Berhasil langsung didapatkan bubunya. Kok mau pergi kemana? Ada 1 dokter keliling yang dikejar abis-abisan ditembakin. Lagi menghilang Sudara Payelanya. Menyisahkan 2 orang sekaligus. Bisakah K-Dot dan juga Newt kali ini mempertahankan base taratnya nih, Talia? Yap, walaupun Windtalkers sudah berhasil diamankan oleh K-Dot. Tapi Alka akan bisa untuk mempertahankan gempuran. Karena sudah ada meteor shower juga yang nge-clear. Karena seorang minion yang cukup baik. Dan ini dia basenya langsung aja menjadi incaran. Bagi teman-teman dari Aura. Dan 2-0 tanpa balas Aura. Mereka berhasil mengamankan match kita yang pertama. Dengan kalau bisa dibilang mematahkan semua momentum yang dimiliki oleh Kings Professor. Iya, dan bahkan momentum tersebut tidak terjadi sama sekali dalam gamenya. Kouchernya nggak.